Hinaklana. Bab 19. Gak Putkun, Ketua Hoa Sanpei, Guru Lin Pengciang. Baru tapi dasar Boko Hang memang seorang yang culas dan licin, walaupun betinnya mendongkol, tapi lahirnya dia masih tertawa-tawa dan berkata, Bagaimana? Apakah kau anggap kepandayan si bungkuk belum cukup untuk menjadi gurumu sekilas pengci melihat air muka si bungkuk berubah menjadi bengis dan murka, walaupun perasaan demikian itu segera lenyap, tapi tanpa merasa pengci sudah bergidik. Ia merasa keadaannya serba sulit dan serba salah, jika menolak menjadi muridnya, boleh jadi dialantas mengamuk dan bukan mustahil dirinya akan terus diminasakan olehnya. Terpaksa ia menjawab, Bok Tai Hiap, kau sudi menerima aku sebagai murid, sungguh hal ini adalah jauh di luar harapanku. Cuma yang ku pelajari adalah ilmu silat keluarga kami sendiri, jika perlu berguru pada orang luar harus mendapatkan izin dahulu dari ayah. Kera demikian adalah hukum keluarga dan hukum bulim yang telah sama-sama kita ketahui pula, Boko Hang Manggut-Manggut, katanya, ya, beralasan juga ucapanmu ini. Cuma sedikit permainanmu ini hakikatnya belum dapat dimasukkan dalam hitungan ilmu silat. Pasti kepandayan ayahmu juga sangat terbatas. Untung bagimu hari ini hatiku lagi senang dan mendadak suka menerimakah sebagai murid, lewat sebentar lagi mungkin pikiranku ini akan segera berubah. Jadi kesempatan ini hanya dapat kau ketemukan secara kebetulan dan tidak dapat dicari. Tampaknya kau cukup cerdik, mengapa justru begini tolo? Sudahlah, kau boleh menyembah dan mengangkat guru dulu padaku, kelak aku sendiri yang akan bicara dengan ayahmu, rasanya dia pun takkan berani menolak. Tiba-tiba pikiran pengci tergerak. Segera ia berkata pula, Bok Tai Hiap, saat ini ayah ibuku berada di dalam cengkeraman orang-orang jing siap dan tidak jelas mati hidupnya. Untuk mana ku harap Bok Tai Hiap sukalah pergi menolong mereka, bila berhasil, untuk membalas budi kebaikanmu, apapun yang Bok Tai Hiap inginkan pasti akan ku penuhi, apa? Kurang ajar. Jadi kau berani mentawar-menawar dengan aku semprot bokohang dengan gusar. Huh, kau bocah ingusan ini, memangnya anggap dirimu sebagai apa sehingga kau kira kakek harus menerimakah sebagai murid dan berani mentawar-menawar padaku? Hektometer, kurang ajar cepat pengci berlutut dan berkata, tentang pisia kiam buah apa segala sebenarnya wampu sama sekali tidak tahu. Andaikan Bok Tai Hiap telah menerima aku sebagai murid juga tidak ada gunanya. Tapi ayah ibuku tentu tahu akan kiam buah yang dimaksud itu. Bila Bok Tai Hiap dapat menyelamatkan ayah ibuku, barulah dapat mencegah jatuhnya kiam buah itu ke dalam tangan ia Jonghei, sesungguhnya pengci sendiri memang tidak tahu pisia kiam buah itu benda macam apa. Tapi mengingati Jonghei dan bokohang sedemikian menghargai barang itu, tentulah kiam buah itu menyangkut sesuatu yang maha penting. Segera ia berkata pula, jika I Jonghei berhasil mendapatkan kiam buah, boleh jadi ilmu silatnya akan jauh lebih liai daripada Bok Tai Hiap. Bila mana dia mencari perkara padamu, tentu Bok Tai Hiap yang terpaksa harus sembunyi ke sana kemari untuk menghindari, kentut, kentut. Mana bisa jadi semprot bokohang? Bila memang kiam buah milik keluargamu itu memiliki mukjizat demikian, mengapa ayah ibumu kena ditawan oleh I Jonghei? Walaupun demikian mulutnya berkata, tapi diam-diam ia pun percaya pisia kiam buah tentu bukan sembelarangan kita pelajaran ilmu pedang. Hal ini dapat dilihat dari sikap I Jonghei yang lebih mementingkan kiam buah itu daripada sakit hati kematian putranya. Ia lihat pengci masih terus berlutut di hadapannya, segera ia berkata, jika begitu, hayo lekaslah menjura padaku. Asal kau menjura tiga kali saja kau sudah terhitung muridku. Ayah ibumuridku sendiri sudah tentu akanku perhatikan dan I Jonghei tentu takkan berani menggila kepada kedua orang tua muridku, karena memikirkan keselamatan ayah bundanya, pengci merasa biarpun terpaksa harus mengangkat guru kepada seorang yang mestinya tidak disukai, asal dapat menolong kedua orang tuanya, apa artinya menahan sedikit perasaan? Dan baru saja ia bermaksud menjura, sekonyong-konyong Boko Hang telah menggunakan tangannya untuk menekan kepalanya ke bawah agar menjura. Rupanya si bungkuk khawatir pengci tidak jadi menjura padanya, maka sengaja menpaksa. Seharusnya pengci sudah akan menjura, tapi karena kepalanya ditekan ke bawah secara paksa, kontan timbul perlawanannya, ia justru bikin kaku lehernya dan enggan menunduk ke bawah. Hi, apakah kau tidak mau menjura bentak Boko Hang dengan gusar? Segera ia tambahkan tenaga tekanannya. Dasar watak pengci memang tidak doyan kekerasan. Dalam usahanya menolong ayah ibunya mestinya ia sudah mau telan segala perasaan dan penderitaan dan akan menjura kepada Boko Hang. Tapi sekali Boko Hang menpaksa, bukannya pengci menurut, sebaliknya ia malah melawan. Dengan suara keras ia menjawab, jika kau berjanji akan menolong ayah ibu, maka aku pun akan berjanji berguru padamu. Tapi saat ini tidak mungkin suruh aku menjura padamu. Hah, tidak mungkin jengek Boko Hang? Baik, ingin kulihat apakah benar-benar kau takkan menjura padaku. Habis berkata, kembali tenaganya bertambah kuat untuk menahan kepala pengci ke bawah. Sekuatnya pengci bermaksud menegakkan kepala dan berdiri, Tapi tenaga tekanan Boko Hang terlalu kuat baginya sehingga mirip tertindih batu yang beribukati beratnya, Sampai-sampai kedua tangannya dipakai menahan di atas tanah, Tapi tulang leher terasa berkeretekan seakan-akan patah dan tetap tak dapat berbangkit. Boko Hang terbahak-bahak, katanya, kau mau menjura atau tidak? Jika tanganku tambahi tenaga pula, tentu lehermu ini bisa patah, tidak. Aku justru tidak mau menjura teriak pengci dengan merah padam. Betul-betul tidak mau jengek Boko Hang sambil menahan lebih kuat, Makin tekan makin ke bawah sehingga batok kepala pengci hampir-hampir menyentuh tanah. Pada saat itulah sekonyong-konyong pengci merasa punggungnya menjadi panas, Ada suatu arus hawa hangat menyalur masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba daya tekanan di atas tengkuknya menjadi kendur, Begitu kedua tangannya menahan tanah, seketika dia dapatlah berdiri. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan pengci, bahkan Boko Hang juga terkejut. Sekilas itu si bungkuk itu lantas tahu bahwa tenaga hangat yang mematahkan daya tekanannya itu adalah kun Goan Kang, Semacam lewekang berasal dari Hoa Sanpei. Walaupun datangnya arus lewekang itu sangat mendadak, Dalam keadaan belum siap sehingga dirinya tergetar dan pengci sempat meronta berbangkit, Tapi kun Goan Kang itu jelas sudah sangat sempurna, Bahkan tenaga susulannya masih terus membanjir tiba. Dalam kagetnya dengan cepat sekali tangan Boko Hang lantas menahan pula ke atas kepala pengci, Bahkan sekali ini ia pun menggunakan semacam lewekang yang mahalihai. Tapi begitu tenaganya membentur kepala pengci, Tiba-tiba terasa kun Goan Kang seperti tadi timbul pula dari ubun-ubun pemuda itu. Begitu kedua arus tenaga saling bentur, Seketika tangan Boko Hang kesemutan, Dada pun terasa sakit. Cepat si bungkuk mundur dua langkah, Serunya sambil tertawa, Haha. Gak heng, mengapa diam-diamkah sembunyi di pojok sana Dan bergurau dengan si bungkuk tiba-tiba terdengar suara tertawa orang di balik pojok rumah sana, Seorang susing, kaum terpelajar, Berbaju hijau dan berjubah ringan telah muncul. Sambil tangan kanan menggoyang-goyangkan kipas lempit, Orang itu berkata, Engkuh bungkuk, sudah lama tak bertemu, Ternyata ketangkasanmu tidak berkurang dari dahulu, Sungguh harus diberi selamat. Susing berbaju hijau yang baru muncul ini memang betul adalah kun cu kiam, Si pedang jantan, Gak put kun, Ketua Hoa Sanpe yang termasur. Biasanya Boko Hang memang rada jeli terhadap Ketua Hoa Sanpe itu. Apalagi sekarang dia ke pergok sedang memaksa seorang anak muda, Keruan ia serbarunya. Tapi dasar dia memang orang yang licin dan tidak kena malu, Dengan cengar-cengir ia lantas menyapa, Gak heng, Makin lama makin muda kau ini, Sungguh si bungkuk ingin mengangkat guru padamu untuk belajar ilmu awet muda itu, Hus, kau makin tua makin tak genah, Semprot gelap put kun. Kenalan lama baru saja bertemu dan kau sudah mengoceh tak keruan, Habis, usiamu mestinya sudah 60-70 tahun, Mengapa mendadak muda kembali dan kelihatannya malah seperti cucu si bungkuk saja, Ujar Boko Hang dengan tertawa. Ketika Boko Hang mengendurkan tangannya tadi, Dengan cepat pengci sudah lantas melompat bangun. Dilihatnya susing baju hijau itu berjenggot cabang lima, Mukanya putih bersih dan berwibawa, Seketika timbul rasa kagum dan hormatnya. Ia tahu orang inilah yang tadi telah menolongnya dari paksaan Boko Hang. Setelah mendengar si bungkuk itu memanggilnya sebagai Gak Heng, Saudara Gak, Seketika pikirannya tergerak, Apakah tokoh yang mirip dewa ini jangan-jangan adalah Gak Sian Sing, Ketua Hoa San Pei yang sering disebut-sebut oleh orang banyak selama beberapa hari ini. Cuma usianya kelihatannya baru 40 tahun, Entah betul atau tidak tapi kemudian sesudah mendengar Boko Hang memuji orang Siga itu awet muda, Segera pengci teringat kepada cerita ibunya dahulu bahwa tokoh-tokoh bulim yang memiliki luakang tinggi bukan saja bisa panjang umur, Bahkan mukanya juga awet muda. Maka ketua Hoa San Pei ini mungkin juga memiliki ilmu luakang yang tinggi itu. Keruan ia tambah kagum tak terkatakan. Dalam pada itu Gak Putkun telah berkata dengan tersenyum, Boko Hang, pemuda ini adalah seorang anak berbakti, Juga punya jiwa kesatia, Sungguh suatu bakat yang sukar dicari, Pantas Boko Hang jatuh hati padanya. Padahal semua penderitaan yang menimpa dia itu adalah lantaran tempoh hari dia telah membela keadilan dan menolong putriku silengsian, Maka sekarang terpaksa aku harus turun tangan juga, Diharap suka memandang diriku, Sukalah Boko Hang membebaskan dia saja, Apakah tamu Boko Hang menegas dengan keheran-heranan? Hanya dengan sedikit kepandayan bocah ini saja dia mampu menolong keponakan perempuan silengsian? Aha, ku kira ucapanmu itu harus dibalik, Mungkin si darah jelita itulah yang telah, Gak Putkun tahu ucapan si bungkuk selanjutnya tentu adalah ucahan yang tidak enak didengar, Maka cepat ia menyela, Sesama orang Kang Hoa adalah jamak saling memberi pertolongan, Membantu dengan bertempur mati-matian termasuk menolong, Membantu dengan ucapan saja juga menolong, Maka tak dapat memandangnya dari soal ilmu silatnya tinggi atau rendah, Boa Hang, Bila kau berkeras ingin mengambil pemuda ini sebagai murid, Memang paling baik kalau membiarkan dia minta izin dulu kepada ayah ibunya, Dengan demikian kedua pihak menjadi sama-sama baiknya, Boko Hang sadar urusan hari ini bila Gak Putkun sudah ikut campur, Maka terang sukar terlaksanalah keinginannya, Segera ia geleng-geleng kepala dan menjawab, Tidak, Hanya seketika timbul maksud si bungkuk ingin menerimanya sebagai murid, Tapi sekarang hasratku itu sudah hilang, Biarpun sekarang bocah ini menjura seribu kali padaku juga aku tidak sudi menerimanya, Setelah berkata begitu, Mendadak plok, Kontan Ling Pengci ditendangnya hingga terpental dan terguling sampai beberapa meter jauhnya, Serangan Boko Hang ini benar-benar diluar dugaan Gak Putkun sehingga ingin mencegah juga tidak keburu lagi, Apalagi gerakan kaki si bungkuk juga sangat cepat, Caranya juga sangat aneh dan sukar dibayangkan orang sebelumnya, Untunglah sesudah terguling, Seketika pengci dapat melompat bangun, Tampaknya tidaklah terluka, Boa Hang, Mengapa sifatmu seperti anak kecil saja, Barang yang tidak dapat kau peroleh lantas kau buang, Ku bilang kaulah yang telah kembali muda dan bukan aku, Demikian Gak Putkun balas mengolok-olok, Boko Hang tertawa, Jawabnya, Jangan khawatir, Gak Hang, Betapapun besarnya nyali ku juga tak berani menyelesaikan, Lohi kau punya, Kau punya, Kau punya apa ya? Ah, Sudahlah, Sampai berjumpa pula, Sungguh tidaknya Naho Asan Pei yang sudah begini ternama juga menaruh perhatian juga terhadapi siakyam boh itu, Sembari bicara ia terus memberi hormat dan mundur teratur, Kau mengoceh apa? Boa Hang teriak Gak Putkun sambil mendesak maju selangkah, Seketika air mukanya bersemu ungu, Tapi air mukanya demikian hanya timbul sekilas saja lantas hilang. Melihat air mukanya bersemu ungu itu, Hati Boko Hang tergetar. Pikirnya, Wah, Itu adalah Cihikang, Ilmu pelangi ungu, Yang merupakan luwekang tertinggi. Selama ratusan tahun ini kabarnya belum pernah ada tokoh Hoa San Pei yang mampu meyakinkannya. Tapi Gak Putkun ternyata berhasil melatih ilmu sakti itu. Wah, si bungkuk tidak boleh membuat marah padanya, Tapi lahirnya dia tenang-tenang saja, Ia masih cengar-cengir dan menjawab, Entahlah, Aku pun tidak tahu pisang kiamboh itu benda macam apa. Cuma kulihat Tih Jong He telah mengincar kiamboh itu dengan mati-matian, Maka tanpa sengaja aku telah sembarangan mengoceh, Harap Gak Hang jangan pikirkan, Habis berkata, Ia putar tubuh terus melangkah pergi. Setelah si bungkuk lenyap dalam kegelapan, Gak Putkun menghela nafas dan berkata, Tokoh berbakat kelas tinggi dunia persilatan seperti dia ini justru berkelakuan tidak genah, Sekonyong-konyong pengci berlari maju terus berlutut dan menyembah tak berhenti-henti kepada Gak Putkun, Katanya, Mohon suhu mau menerima deriku sebagai murid. Tecu pasti akan taat kepada tata tertib perguruan dan giat belajar, Sedikit pun tidak berani membantah titah guru, Gak Putkun tertawa, Katanya, Jika aku menerimakah sebagai murid, Tentu kelak akan diolok-olok si bungkuk bahwa aku berebutan murid dengan dia. Begitu melihat suhu, Seketika Tecu merasa sangat kagum, Permohonan ini adalah timbul dari ketekadan Tecu sendiri, Kata pengci sambil terus menyembah. Baiklah, Sahut kelak Putkun dengan tertawa. Untuk menerima kau adalah tidak sulit, Cuma kau belum memberitahukan kepada ayah ibumu, Entah mereka mengizinkan atau tidak, Asal Tecu dapat diterima, Tentu ayah dan ibu akan kegirangan, Mustahil beliau-beliau itu takkan meluluskan, Ujar pengci. Putkun manggut-manggut. Baiklah, Lekas bangun saja katanya kemudian. Lalu ia menoleh dan berseru, Teknau, Ahokat, Sianji, Keluarlah semua maka muncul segera satu rombongan orang dari balik rumah sana. Kiranya adalah anak murid Hoasan P yang sejak tadi sudah sembunyi di sana. Rupanya gak Putkun sengaja suruh mereka jangan tampakan diri agar tidak memikin malu kepada Bok Kohong. Sesudah berhadapan, Segera Loh Teknau berkata dengan girang, Terimalah ucapan selamatku, Suhu. Engkau telah menerima seorang sute baru yang mempunyai hari depan yang gilang-gemilang, Pengci, Kata gak Putkun kemudian. Para sukumu ini sudah pernah kau lihat di rumah minum itu. Sekarang kalian boleh berkenalan secara resmi, Memang sebagian besar anak murid Hoasan P itu sudah dikenal pengci. Yaitu, Yang tua adalah Jisukolo Teknau, Yang bertubuh tegap adalah Samsuko Niohoat. Yang berdandan sebagai kuli adalah Sisuko Shichai Chu. Yang selalu membawa suipua, Alat hitung, Adalah Gosuko Kokin Beng. Lak Sukoliok Taiyeu alias Lakkauji adalah tokoh yang paling gampang diingat, Karena dia selalu membawa seekor monyet kecil. Selain mereka terdapat lagi Citsuko Tukun dan Pat Suko Eng Peklo yang masih muda-muda. Sesudah satu per satu pengci memberikan hormat, Tiba-tiba dari belakang Gak Putkun ada suara mengikik tawa yang nyaring genit. Lalu berkata, Dan aku terhitung Suci Ato Sumoai, Ayah untuk sejenak pengci melengak. Ia kenal suara itu adalah si gadis penjualarak yang pernah dijumpainya di luar kota Hokchiu itu, Para murid Hoa Sanpei sama memanggilnya sebagai Siow Sumoai, Sumoai Cilik, Kiranya dia adalah Putri Sang Guru sendiri. Sekilas pengci melihat sebagian gromen muka yang putih bersih dengan sebelah metu yang tampak hitam jeli sedang mengintipnya sekejap, Lalu mengkeret kembali ke belakang Gak Putkun. Keruan pengci terheran-heran, Nona penjualarak itu berwajah burik dan sangat buruk, Mengapa sekarang telah ganti rupa Nona itu hanya melongok sedikit saja, Lalu mengkeret kembali, Dalam kegelapan tidaklah jelas. Tapi bahwasannya wajahnya pasti sangat cantik adalah tidak perlu disangsikan lagi. Maka terdengar Gak Putkun telah menjawab dengan tertawa, Setiap sukomu yang hadir di sini semuanya masuk perguruan lebih lambat daripadamu, Tapi semuanya juga memanggil kau Siow Sumoai. Rupanya nasibmu menjadi Sumoai sudah ditakdirkan. Maka sekali menjadi Siow Sumoai, Tentu saja kau tetap adalah Siow Sumoai, Tidak, tidak bisa. Sejak kini aku harus menjadi suci juga, Ujar Nona itu dengan tertawa. Ayah, Lim Sute harus panggil aku sebagai suci. Selanjutnya bila ayah menerima seratus atau dua ratus murid lagi juga harus memanggil suci padaku, Sambil bicara dan tertawa Nona itu lantas muncul dari belakang Gak Putkun. Di malam gelap, samar-samar pengci hanya melihat raut muka yang bulat telur itu agaknya sangat cantik. Sinar matusi Nona yang tajam terasa sedang menatap ke arahnya. Cepat pengci memberi hormat dan menyapa, Gak Sumoai, hari ini Siow Te telah diterima sebagai murid oleh Suhau yang berbudi. Yang masuk perguruan dulu adalah lebih tua, Siow Te sudah sepantasnya mengaku sebagai Sute, Putri Gak Putkun itu bernama Gak Leng Sian, dengan gerang ia lantas berkata kepada Seng Ayah, Nah, kau dengar sendiri, Ayah. Dia sendirilah yang suka memanggil aku sebagai suci, tapi bukan aku yang memaksa dia, lo orang baru saja masuk perguruan kita dan kau sudah bicara tentang paksa apa segala, jangan-jangan nanti dia akan menyangka setiap muridku akan sama seperti kau, yang tua suka memaksa yang muda, Apakah kau takkan membuat takut padanya demikian kata Putkun? Maka bergelak tertawalah para muridnya. Gak Leng Sian lantas berkata pula, Ayah, Toa Suko sembunyi di sini untuk menyembuhkan lukanya, tadi kena dihantam sekali pula oleh Ihe Jonghei, keadaannya tentu tambah payah. Hayolah lekas kita menjenguknya, dengan mengerut kening Gak Putkun menggeleng kepala, katanya, Bolehlah Kin Beng dan Chaiku saja, kalian menggotong keluar Toa Sukomu, Ko Kin Beng dan si Chaiku mengiakan berbareng, lalu melompat masuk ke dalam kamar melalui jendela. Tapi lantas terdengar seruan mereka, Suhu, Toa Suko tidak berada di sini, di dalam kamar juga, juga tidak ada orang, menyusul tertampaklah cahaya api, mereka sudah menyalakan lilin di dalam kamar. Dahi Gak Putkun terkerut makin kencang. Dia tidak sudi masuk ke rumah pelacuran yang kotor dan hina itu. Maka katanya kepada lo Teknau, coba kau masuk ke sana untuk memeriksanya, Teknau mengiakan dan mendekati jendela. Biar aku juga masuk ke sana untuk melihatnya, kata Leng Sian. Namun Gak Putkun lantas menarik tangan putrinya itu sambil membentak, Hus! Tempat begini mana boleh sebarangan kau datangi karena cemasnya hampir-hampir Leng Sian menangis. Serunya khawatir, tapi, tapi Toa Suko terluka parah, mungkin dia, dalam keadaan payah, jangan khawatir, bisik Gak Putkun. Dia telah dibubui obat Tianhe yang Toa An Suko dari Hingsan Pei, tidak nanti jiwanya berbahaya, Leng Sian menjadi girang-girang khawatir, katanya, Da, dari mana engkau tahu, ayah SSST, jangan ceriwi Sputkun mendesis. Kiranya dalam keadaan terluka parah dan kesakitan, namun pikiran Leng Ho U Tiong masih cukup sadar. Ia dapat mengikuti suara pertengkaran antara Bok Kohang dan Ih Jong Hei dan kemudian orang-orang itu pergi satu per satu dan akhirnya didengarnya Su Haunya sendiri telah datang. Leng Ho U Tiong adalah seorang yang tidak gentar kepada siapapun juga, di dunia ini hanya ada seorang yang disegani olehnya, yaitu Sang Guru. Maka ketika mendengar Su Haunya sedang berbicara dengan Bok Kohang, ia pikir daripada nanti dipergoki Sang Guru di tempat yang tak senonoh itu, lebih baik menyingkir dulu dari situ. Maka sambil menahan rasa sakit cepat ia menyingkap selimut dan berbisik kepada Vivi dan Gilin, wah, celaka. Guruku sudah datang, kita lekas lari segera ia mendahului keluar dari kamar itu dengan berpegangan dinding. Cepat si Vivi juga lantas menarik bangun Gilin dan lari keluar. Tertampak Leng Ho U Tiong sedang sempoyongan dan tidak kuat berjalan, lekas-lekas ia berlari maju untuk memayangnya. Dengan menahan sakit Leng Ho U Tiong berjalan sekuatnya ke depan, sesudah menyusur sebuah serambi panjang, ia tahu betul, telinga Su Haunya sangat tajam, bila keluar seketika akan ketawan. Dilihatnya di sebelah kanan ada sebuah kamar, tanpa pikir ia terus masuk ke kamar itu diikuti Vivi dan Gilin. Lekas tutup pintu dan jendela, kata Leng Ho U Tiong dengan suara lemah. Vivi melaksanakan permintaan itu. Leng Ho U Tiong sendiri sudah sangat lemas, sambil merebah di atas ranjang, napasnya tersengal-sengal. Ketiga orang itu tidak berani bersuara sedikitpun. Mereka pasang kuping setajam mungkin. Selang agak lama barulah terdengar suaranya agak putkun berkumandang dari jauh, rupanya dia sudah pergi dari sini. Sudahlah, kita pun pergi saja Leng Ho U Tiong menghela nafas lega. Selang tak lama, tiba-tiba terdengar suara orang berjalan dengan langkah perlahan sedang mendatangi, Toa Suko. Toa Suko demikian terdengar orang itu memanggil dengan suara tertahan. Itu suaranya Liok Tai Ye Yu. Kiranya dia mengkhawatirkan keselamatan Leng Ho U Tiong, maka sesudah Seng Guru dan para saudara seperguruannya berangkat, diam-diam ia putar balik untuk mencari Seng Toa Suko. Diam-diam Leng Ho U Tiong merasalah Kau Ji, si monyet, memang lebih setia kawan daripada saudara-saudara seperguruannya yang lain. Segera ia bermaksud menjawabnya. Tapi mendadak terasa kain kelambu bergetaran, kiranya gilin yang duduk di tepi ranjang itu merasa ketakutan dan gemetar. Ya, bila mana aku bersuara menjawab tentu akan merusak nama baik Sio Suhu ini, dikir Leng Ho U Tiong. Maka urunglah dia menjawab panggilan Leng Kau Ji tadi. Terdengar Liok Tai Ye Yu berjalan lewat di luar jendela sambil memanggil terus dan makin lama makin menjauh dan akhirnya suaranya tak terdengar lagi. Hi, Leng Ho U Tiong, kau akan mati atau tidak? Tiba-tiba Fifi bertanya. Masa aku akan mati? Jika aku matikan akan membuat rusak nama baik Hingsan Pei, sahut Leng Ho U Tiong. Sebab apa? Tanya Fifi heran. Lukaku telah dibubui obat mujarab keluaran Hingsan Pei. Jika tak bisa sembuh, bukankah aku Leng Ho U Tiong akan merasa sangat menyesal terhadap, terhadap Sio Suhu dari Hingsan Pei ini kata Leng Ho U Tiong. Dalam keadaan terluka toh pendekar muda itu masih sempat berkelakar, diam-diam gilim kagum kepada ketabahannya. Segera ia pun berkata, Leng Ho U Tiong, kau telah kena dipukul pula satu kali oleh Ih Kuan Su itu. Coba aku lihat keadaan lukamu, mestinya Leng Ho U Tiong hendak bangun, tapi telah dicegah Sifi. Melihat pakaiannya berlepotan darah, gilim tidak sempat memikirkan lagi pantangan antara laki-laki dan perempuan, segera ia membuka baju Leng Ho U Tiong, lalu mengambil sebuah baskom di samping sana, dengan sepotong handuk untuk membersihkan darah di tempat luka itu, lalu membubui pula dengan obat Tian Hiang Toan Shoko. Wah, obat sebaik ini kan sayang dihabiskan untuk lukaku ini, kata Leng Ho U Tiong dengan tertawa. Ah, janganlah Leng Ho U Tiong aku berkata demikian, sahut gilim dengan malu-malu. Atas pertolonganmu, sampai-sampai suhuku juga memuji akan jiwa kesatriamu, puji sih tidak perlu, asal beliau tidak mendamperat aku saja. Aku sudah banyak terima kasih, ujar Leng Ho U Tiong dengan tertawa. Mana bisa beliau mendamperat padamu, kata gilim. Leng Ho U Tiong, engkau harus istirahat dulu supaya lukamu tidak pecah pula, dengan demikian tentu akan cepat sembuhnya, Enci Gilin, tiba-tiba Vivi menyela, silakan engkau menjaganya kalau-kalau ada orang jahat datang lagi. Kakek tentu sedang menunggu, aku harus lekas-lekas pulang, tidak, tidak jangan. Mana boleh aku tinggal sendirian di sini seru gilim. Bukankah Leng Ho U Tiong juga berada di sini? Masakah kau bilang sendirian, ujar Vivi dengan tertawa. Lalu ia putar tubuh dan hendak melangkah pergi. Jangan pergi cepat gilim berseru pula. Namun Vivi sudah lantas melayang keluar jendela sambil mengikik tawa. Ginkang darah cilik itu sangat hebat, gilim merasa tak mampu mengejarnya. Dengan cemas dan gelisah ia putar balik ke depan ranjang dan berkata, Wah, Leng Ho U To Ako, dia, dia sudah pergi tapi waktu itu kekuatan obat sedang bekerja, Leng Ho U Tiong dalam keadaan sadar tak sadar sehingga tidak menjawabnya. Saking bingungnya gilim menjadi gemetar. Selang agak lama barulah ia dapat tenang kembali, cepat ia menutup jendela. Pikirnya, aku harus lekas-lekas pergi dari sini atau tidak? Apa jadinya bila ada orang melihat aku berada di sini berduaan dengan Leng Ho U To Ako? Tapi, tapi lukanya begini parah, biarpun seorang anak kecil saja sudah cukup untuk membunuhnya, mana boleh aku meninggalkan dia di sini dalam kegelapan hanya terdengar di lorong yang sunyi itu terkadang ada suara anjing menggonggong, selain itu keadaan hening lelap. Penghuni rumah pelacuran itu sudah kabur semua, ia merasa di dunia ini seakan-akan tertinggal Leng Ho U Tiong seorang saja yang berada di atas ranjang, lain tidak. Sambil duduk di atas kursi, sedikit pun gilim tidak berani sembarangan bergerak. Selang agak lama, mulai terdengarlah suara ayam berkokok, Fajar sudah hampir tiba. Gilim menjadi kelabakan, pikirnya, jika hari sudah terang, tentu akan ada orang datang ke sini. Wah, lantas bagaimana baiknya sejak kecil dia sudah cukur rambut dan menjadi nikoh di bawah asuhan tingiat sutai, maka sedikit pun tiada pengalaman apa-apa. Dalam keadaan bingung sekarang ia tambah tak berdaya. Tiba-tiba terdengar suara orang berjalan, ada tiga-empat orang sedang mendatangi dari ujung gang sana. Dalam keadaan sunyi senyap suara langkah orang-orang itu menjadi terdengar sangat jelas. Sampai di depan rumah pelacuran itu, orang-orang itu lantas berhenti. Terdengar seorang di antaranya berkata dengan suara perlahan, kalian berdua periksa sebelah timur sana, kalian berdua akan menggeledah sebelah barat. Jika ketemukan Leng Houtiong harus ditangkap hidup-hidup. Dia terluka parah, tidak nanti bisa melawan kita, memangnya Gilin sudah khawatir, didengar pula kedatangan orang-orang itu hendak menangkap Leng Houtiong, keruan ia tambah takut. Sekilas timbul selatu pikirannya, betapapun aku harus menyelamatkan Leng Houto aku, dengan tekat demikian itu, rasa takutnya lantas lenyap, pikirannya menjadi jernih kembali. Cepat ia mendekati ranjang, ia gunakan selimut untuk membungkus rapat tubuh Leng Houtiong dan Nipondongnya, lalu perlahan-lahan membuka pintu dan menyelinap keluar. Dalam keadaan demikian ia tidak dapat membedakan arah lagi, yang dituju adalah jurusan yang berlawanan dengan suara orang-orang tadi. Dalam sekejap saja ia sudah tiba di sebuah kebon sayur dan sampai di pintu belakang. Dilihatnya pintu itu setengah terbuka, rupanya orang-orang kun giyok ih tadi buru-buru melarikan diri dan tidak sempat menutup kembali pintu itu. Sambil memondong Leng Houtiong cepat giling berlari keluar terus menyusur gang yang kecil dan sepi. Terdengar suara ayam berkokoh dan anjing menggonggong tambah ramai, namun tanpa pikir ia berlari terus. Sampai di pinggir benteng kota, ia pikir harus keluar dari kota saja, di dalam kota musul Leng Houtoako terlalu banyak. Segera ia menyusur dinding benteng, tidak lama kemudian, tertampak belasan orang desa bergegas-gegas lalu dengan memikul sayur, rupanya adalah tukang-tukang sayur di sekitar kota yang tiap hari berjualan di pasar. Sambil menunduk giling bersimpang jalan dengan tukang-tukang sayur itu. Sampai di pintu kota, cepat sekali ia berlari keluar. Tak kala itu hari masih remang-remang, prajurit pepenjaga tidak sempat bertanya, tahu-tahu giling sudah berlari pergi cukup jauh. Sekaligus giling berlari-lari sampai beberapa ali jauhnya, yang dituju selalu tanah pegunungan yang sepi. Sampai akhirnya ia telah berada di suatu gua. Setelah perasaannya agak tenang, ia coba menunduk memandang lengho utiong. Ternyata pemuda itu sudah sadar dan sedang tersenyum padanya. Melihat wajah yang tersenyum-senyum itu, giling menjadi gugup, tangannya menjadi lemas, hampir-hampir saja ia lepaskan tubuh yang dipondongnya itu. Namun tidak urung ia pun terhuyung-huyung ke depan. Kau sudah lelah, siau sumu ai. Silakan mengasuh saja dulu, kata lengho utiong. Giling mengiakan. Perlahan-lahannya menaruh lengho utiong di atas tanah. Ia sendiri pun tidak sanggup berdiri lagi, terus saja ia menjatuhkan diri berduduk dengan napas terengah-engah. Selang sejenak barulah ia bertanya, bagaimana keadaan lukamu? Lengho utu aku sekarang sudah tidak terasa sakit lagi, semuanya ini berkat obatmu yang mustajab itu, puji Lengho utiong. Habis ini mendadak ia menghela nafas, katanya pula dengan menyesal, cuma sayang aku terluka parah sehingga kena dihina oleh kaum kerocok, bahkan hampir-hampir saja kenyang disiksa oleh kawanan keparat dari Jin Xia Pei itu bila aku kena diketemukan mereka tadi, kiranya engkau telah mengikuti semua kejadian tadi. gilin menegas. Demi teringat dirinya tadi memondongnya sambil berlari-lari sekian lamanya, entah sejak kapan pemuda itu sudah sadar dan telah memandang padanya, tanpa merasa wajah gilin menjadi merah. Lengho utiong tidak tahu mengapa nikoh jelita itu mendadak merasa malu. Disangkanya mungkin terlalu lelah. Maka katanya, sumuai, harap kau duduk tenang dan menjalankan pernafasan secara teratur supaya tidak terluka dalam, gilin mengiakan. Lalu ia duduk bersilah dan mengatur pernafasan sambil tejamkan mata. Akan tetapi perasaannya menjadi gelisah, betapapun sukar tenang lagi. Hanya sebentar saja ia lantas membuka matu dan melirik ke arah Lengho utiong. Begitulah sebentar-sebentar ia membuka matu dan memandang pemuda itu untuk melihat apakah lukanya ada perubahan atau pemuda itu apakah sedang mengintip padanya. Ketika pandangan ketiga, kebetulan Lengho utiong juga lagi menatap padanya. Keruan ia terkejut. Sebaliknya Lengho utiong lantas terbahak-bahak. Ada, ada apa kau tertawa tanya gilin dengan kikuk. Kau masih terlalu muda, belum sempurna latihanmu bersemadi sehingga sukar memusatkan pikiran, kata Lengho utiong dengan tertawa. Sudahlah, kau jangan khawatir. Tenagaku sudah mulai pulih kembali. Andaikan orang-orang jin siap itu menyusul kemari juga kita tak perlu takut lagi. Tentu aku akan suruh mereka merasakan, merasakan gaya belibis jatuh dengan pantat menghadap ke belakang. Sudahlah, engkau jangan banyak bicara lagi. Silakan mengasuh saja, kata gilin. Wah, sesungguhnya aku ingin sekali bisa segera berbangkit dan berkunjung ke rumah lo susok untuk melihat keramaian, kata Lengho utiong. Guruku sampai datang sendiri, ku yakin pasti akan terjadi sesuatu yang gawat. Melihat bibir pemuda itu sampai kering, matanya cekung, gilin tahu dia tidak sedikit kehilangan darah dan perlu diberi minum sebanyak mungkin. Maka ia lantas berkata, biarlah ku pergi mencari air. Tentu kau sangat haus, bukan waktu datang tadi kulihat di tepi jalan sebelah timur sana di tengah sawah banyak tumbuh semangka yang sudah masak, silakan kau pergi memetiknya beberapa buah, kata Lengho utiong. Baiklah, sahut gilin sambil berbangkit. Tapi ketika merabas aku, ternyata tiada sepeserpun. Segera katanya pula, apakah hengkau ada uang, Lengho utu aku untuk apa tanya Lengho utiong heran? Buat beli semangka buat apa beli? Petik saja. Toh tiada penduduk di sekitar sini. Penanam semangka itu tentu tinggal sangat jauh dari sini. Kepada siapa kau akan membeli mengambil tanpa permisi, itu kan men, mencuri namanya. Suhu bilang sekali-kali tidak boleh mencuri. Jika tidak punya uang boleh minta sedekah saja. Hanya minta sebuah semangka rasanya mereka pun akan memberi, Ai, kau ini, mestinya Lengho utiong hendak mengomelinya, tapi mengingat dia masih terlalu muda, pula telah menolong dirinya dengan mati-matian, maka urunglah mengucapkan omilannya. Melihat pemuda itu merasa kurang senang, gilin tidak berani membantah lagi. Segera ia menuju ke jalan tadi. Kira-kira dua li jauhnya, benar juga tertampak ada beberapa bidang sawah yang penuh tanaman semangka dengan buah semangka yang besar-besar. Suasana sunyi, hanya suara tonggerat ramai bersahutan di pucu pohon, sekitar sawah itu ternyata tiada seorang pun. Terima kasih telah menonton!